Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahadihi wa azwadihi wa uriyatihi wa ahli baytihi Mementaka'u disana yawnil qiyamah Ulam al-firaw sahibul fadilah wa s-saidah Tuhan Guru Tirmuddin yang tidak cintai Tuhan Guru Ma'arif yang tidak cintai Yang sangat kita banggakan Ketua Jema'i Yana Wadhil ulama Yang sekaligus Wakil Bupati Lombok Tengah Yang insyaallah Akan jadi Bupati Lombok Tengah Amin 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 Jepanglah Jajaran TNI Saya hormati Amin Amin Dandim Para hadirin Wal hadirat yang berbahagia Alhamdulillah Nah Tadil ulama hari ini adalah yang ke-94 Masyekhi dan 97 Hijriah Yang akhirnya kita peringati siang hari ini dalam kondisi yang penuh kebahagiaan Bahwa kita punya organisasi mampu bertahan sampai pada usia yang ke-94 Yang insyaallah semakin hari semakin cemerlang Karena sesuai survei bahwa 50% penduduk Indonesia Sebuah organisasi yang pernah diholok-holok sama Belanda Bahwa NU ini oleh Belanda diholok-holok dulu waktu berdiri Mana mungkin bisa mendirikan organisasi dan menjalankan organisasi Pengsatri itu isinya cuma tiga jenis manusia Satu manusia yang pecinya miring sarung yang lindeng Yang kedua manusia yang sehari-harinya gudikan Dan yang ketiga orangnya bau rokok Itu Cisno kurgronya dulu mengatakan seperti ini Jadi di Indonesia itu ada kekuatan yang disebut santri Santri itu cirinya cuma tiga Pecinya miring sarung yang melinding Terus gujikan bau rokok Akan tetapi Ini kekuatan susah sekali dikendalikan oleh Belanda Sama ada sebuah catatan bahwa Ketika politik etis diberlakukan di Indonesia Karena setelah perang di Ponegoro Belanda mengalami kebangkutan 2 juta gulden habis di Indonesia Dan 200 ribu pasukan terbaiknya Belanda mati di Indonesia Maka kemudian diusulkan Bagaimana kalau cara menjajah Indonesia ini Dirubah Dari cara perang Ke cara penjajahan pengetahuan Usul itu Dikeluarkan oleh orang bernama Van Deventer Itu anggota Volkskrat Volkskrat itu kalau sekarang DPR Itu mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina di Belanda Agar orang Hindia Belanda Tidak lagi dijajah dengan kekerasan Tapi dijajah dengan pengetahuan Usul itu disepakati oleh Ratu Wilhelmina Lahirlah yang namanya politik etis Dimana orang-orang Indonesia bisa sekolah Akhirnya banyak sekali orang-orang di Hindia Belanda Bersekolah ke Belanda Mengenyam kurikulum pendidikan Belanda Tapi sangat berbanding terbalik dengan pola santri Ternyata santri tidak menggunakan politik etis Sebagai bagian dari pendidikan santri Bahkan santri menolak disekolahkan oleh Belanda Dengan satu semboyan yang sangat terkenal Jadi kalau sekarang ada orang sering bilang Tasabuh menyerupai kaum Sebelum mereka mengatakan itu Santri sudah lebih dulu Dan lebih beresiko Karena berhadapan dengan Belanda Kalau sekarang mengatakan Mantasabah di Kaumin Tidak ada resikonya apa-apa Ditempelkan di sepanduk-sepanduk Di poster-poster Tidak ada resiko Tapi waktu santri menyatakan Mantasabah di Kaumin Langsung berhadapan Hitung-hitung santri dan hitung-hitung Belanda Aduhitung tabraan Akhirnya Belanda marah Kepada santri Karena santri melawan dengan sesuatu Yang tidak dibayangkan oleh Belanda Apa yang dilakukan Bukan semata-mata perlawanan fisik Tapi perlawanan simbolik dengan Belanda Belanda pakai jas Santri pakai baju koko Belanda pakai telana Santri pakai saru Belanda pakai sepatu Santri pakai sendal jepit Kenapa? Karena gulden duitnya Belanda Kalau menggunakan gulden Untuk membayar pajak Maka sama dengan mengakui Duitnya Belanda Kalau mau bayar pajak Ambil sapi Silahkan ambil sapi Kalau mau pajak pakai kambing Silahkan pakai kambing Tapi jangan paksa kami untuk ambil Gulden untuk bayar pajak Sebab bagi kami gulden punya Belanda Menyerupai Belanda Sama dengan Belanda Tidak kayak sekarang Orang anti dengan bank Tapi masih mau pakai uang Padahal uang produksi bank Bukan produksi KUD Wah itu dari dulu Kalau sudah ngelawan Santri ngelawan Akhirnya Santri dikejar-kejar oleh Belanda Belanda pusatnya di kota-kota Santri dikejar-kejar Sampai akhirnya Santri melarikan diri Ke kampung-kampung Ke pelosok-pelosok Maka berdirilah pusat-pusat Santri Dan Nahnotil Ulama Di kampung-kampung Dan di pelosok-pelosok Maka kalau kemudian Santri disebut Deso Nahnotil Ulama disebut kampungan Kami tidak pernah malu dengan status itu Karena ini adalah resiko dari pernah Bahwa kami pernah melawan Belanda Dalam bantah sobat Oh Allah Bicara santri Kenapa Santri begitu melawan Sama Belanda Karena Belanda mau menguasai Teritori Sabang sampai Merah Merah oke Karena Belanda menjajah Mau mengambil apapun yang ada Di wilayah Dari Sabang sampai Merah Merah oke Nah kenapa Santri dari dulu Selalu berusaha Menjaga wilayah Sebelum Bahkan sebelum disebut Negara kesatuan Republik Indonesia Kenapa Santri tidak pernah berubah Bahkan sebelum disebut Bahkan sebelum disebut NKRI Bahkan sebelum punya Merah Putih Bahkan sebelum punya Pancasila Santri selalu diganda terdepan Untuk mempertahankan wilayah Nusantara Dari rongrongan penjajah Kenapa itu terjadi? Karena Negara kesatuan ini Nusantara ini Pernah disatukan Oleh Parawa Parawali Makanya karena Nusantara ini disatukan Oleh Parawali Maka Daerah yang dipersatukan Oleh Parawali Disebut Wilayah Artinya apa? Ini adalah daerah Yang dipersatukan Oleh Parawali Jadi Wilayah Dari Sampang sampai Merauke Adalah daerah Yang dipersatukan Oleh Parawali Nah Parawali itu siapa? Parawali adalah Orang-orang Yang membawa ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kekawasan Nusantara Kenapa sampai Kekawasan Nusantara? Karena Parawali ini Punya tugas Tugasnya apa? Menyebarkan Kedamaian Menyebarkan Islam Di seluruh Penjuru dunia Sebab apa? Tugas Rasulullah Itu adalah Tugas Rohmatallil Alamin Tugas Rohmatallil Alamin Oleh Rasulullah Tapi Rasulullah ini Berusia Tidak panjang Hanya Sekitar 63 tahun Makanya Berbahagialah Orang-orang Yang ketemu Rasul Rasulullah Rasulullah Cuman orang yang ketemu Rasulullah Ini Tidak banyak Dan bukan Orang Lombok Tengah Yang ketemu Rasulullah Ini Orang Mekah Orang Madi Madinah Yang hidup Sezaman Dengan Rasulullah Namanya Abu Bakar Omar Osman Ali Ini Makanya Kita tidak Pernah Dengar Sohabat Namanya Joni Itu tidak Pernah Dengar Karena Sohabat Itu Orang yang Hidup Zaman Rasulullah Ada Ada di Makkah Dan di Madinah Nah Kemudian Setelah Rasulullah Ini Meninggal Ada Orang-orang Yang Pengen Ikut Rasulullah Tapi Tidak Ketemu Rasulullah Ketemunya Para Soha Sahabat Nah Orang-orang Yang Tidak Ketemu Rasulullah Tapi Ketemunya Para Sohabat Ini Yang Disebut Tabi Tabi'in Pengikut Maka Apapun Yang Dilakukan Oleh Sohabat Diikuti Oleh Tabi'in Gak Cerewet Gak Terlalu Banyak Nanya Dalilnya Apa Gak Ada Nanya Nanya Begitu Nah Terus Ada Orang Lagi Di Generasi Berikutnya Pengen Belajar Ke Rasulullah Gak Ketemu Rasulullah Juga Gak Ketemu Sohabat Ketemunya Dengan Tabi'in Nah Orang Inilah Yang Disebut Tabi'in Nah Ada Lagi Yang Pengen Ikut Gak Ketemu Rasul Gak Ketemu Sohabat Gak Ketemu Tabi'in Ketemunya Tabi'in Maka Sampai Akhirnya Ada Orang Terus Yang Pengen Belajar Nah Akhirnya Orang Rombok Tengah Ini Pengen Belajar Dan Ikut Rasul Loh Tapi Gak Ketemu Sohabat Gak Ketemu Tabi'in Ketemunya Sama Al-Ulamak Warasatul Ambiya Yang Kedudukannya Kalau Diurus Sudah Tabi'u 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 Sudah Panjang Makanya Agar Kita Lupa Bahwa Kita Ini Pengikut Rasulullah Di Lombok Tengah Yang Hidup Di Zamannya Para Ulama Yang Ketemu Dengan Generasinya Ulama Agar Kita Tidak Lupa Bahwa Kita Ini Pengikut Rasulullah Yang Berkedudukan 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 Sebagai Murid Ulama Makanya Para Ulama Warasatul Ambiya Di Sini Apa Mengumpulkan Kita Bersama Dalam Satu Wadah Namanya Nahbatil Ulama Agar Kita Tidak Lupa Bahwa Kita Ini Murid Ya Ulama Dan Terbukti Dan Terbukti Secara Faktual Hari Ini Nahbatil Ulama Tidak Pernah Lupa Bahwa Nahbatil Ulama Berkedudukan Sebagai Murid Ulama Tapi Yang Tidak Ikut Nahbatil Ulama Kadang Lupa Kelas Murid Ulama Gayanya Kayak Murid Nah Nabi Gayanya Langsung Kayak Sohabat Langsung Mengambil Dari Quran Sun Sun Nah Ini Yang Terjadi Nah Ini Yang Akan Kita Bahas Kenapa Itu Tidak Terjadi Dengan Nahbatil Ulama Tapi Yang Lain Terjadi Karena Nahbatil Ulama Ini Sebagai Sebuah Wadah Baru Yang Berdiri Tahun 1926 Ini Bungkusnya Isinya Ada Semenjak Zaman Rosuh Luluh Jangan Dikira Terus NU Berdiri Tahun 1926 Dan Itulah NU Baru Ada Organisasinya Ada Tahun 1926 Tapi Islamnya Ada Semenjak Zaman Rosuh Luluh Makanya Kalau Mau Canggu Zaman Rosuh Luluh Ada Di NU Dan Pasti Semuanya Terjaga Contoh Saya Kasih Tahu Quran Hadis Terjaga Di NU Di NU Bahkan Pendiri Nahdlatil Ulama Hadratus Bahkiyai Hashim As'ari Al-Alim Al-Alamah Makanya Mendapatkan Gelar Hadratus Jadi Jadi Jangan Jangan Ragu Kalau Kemudian NU Yang Didirikan Oleh Seorang Yang Apal Kutubus Sita Tiba-tiba Sekarang Diserang Oleh Orang Yang Hapal Hadis Satu Kulu Bit Atim Dolah Dolah Jangan Ragu Jangan Ragu Sekarang Ada Orang Kemana-mana Berbekal Hadis Satu Kulu Bit Atim Dolah Dolah Kulu Dolah Latim Finan Itu Persis Kayak Kunci Inggris Buka Kunci Apapun Kunci Cuma Satu Itu Dikencengi Dikendoni Dikencengi Dikendoni Gitu Jadi Jangan Ragu Dijaga Kemudian Islam Bergerak Keluar Dari Arab Keluar Dari Arab Bergerak Kemana Ke Persia Sebuah Kawasan Dengan Peradaban Yang sangat Maju Di Jazirah Arab Persia Itu Sekarang Kita Kenal Dengan Daerah Iran Dan Irak Itu Persia Punya Raja Namanya Rustum Yang Kadang Orang Indonesia Menyebutnya Rustam Rustum Ini Raja Di Persia Di Islamkan Sama Sayyidina Ali Sayyidina Ali Kemudian Putranya Diambil Menantu Sama Raja Rustum Namanya Sayyidina Hussein Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin Ketika Raja Persia Masuk Islam Raja Persia Ini Penyembah Api Api Persia Ditaruh Di Bangunan Tinggi Namanya Manaro Maka Ketika Orang Persia Masuk Islam Apinya Dibuang Manaronya Ditaruh Di Depan Masjid Akhirnya Masjid Persia Punya Bangunan Ting Akhirnya Seluruh Dunia Islam Melihat Manaro Di depan Masjid Kok Bagus Maka Semua Kaum Muslimin Di Seluruh Dunia Berlomba Lomba Bikin Mana Manaro Yang Akhirnya Sampai Di Lombok Tengah Bernama Menara 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 Dan itu Masjid Dijaga Sampai Di 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 Itu Di zaman Rosal Tidak Menara Manaro Dalam Situasi Yang Demikian Pergerak Tiba-tiba Ada Konflik Poli Politik Konflik Politik Melahirkan Peperangan Antara Ahlul Bet Sama Satu Faksi Bani Humaya Akhirnya Terjadi Peristiwa Yang Sangat Sadis Apa Pada Tanggal Sepuluh Asyurah Terjadi Perang Dan Terbuluh Seluruh Keluarga Rasul Rasul Seluruh Keluarga Rasul Terbuluh Cucu Cucu Rasul Terbuluh Terbuluh Maka Kemudian Oleh Orang-orang Indonesia Terutama Bulan Asyuro Selalu Dikenal Sebagai Bulan Duga Makanya Bulan Asyuro Di tempat Saya Disebut Bulan Su Suro Kalau disini Disebut Bulan Apa Surah Suro Lama saja Makanya Santri Kalau Mengenang Bulan Duga Itu Maka Biasanya Di bulan Itu Santri Tidak Menikahkan Anak Tidak Menikahkan Anak Tidak Bikin Pesta Pora Bikin Bubur Merah Putih Dan Dilestarikan Kegiatan Di bulan Asyuro Dengan Apa Santunan Anak Ya Yang tradisi Itu Masih Terjaga Tadi Disampaikan Oleh Bapak Wakil Bupati Yang Insya Allah Jadi Bupati Bahwa Disini Ada Begitu Kepedulian Terhadap Anak Ya Satu Karena Itu Memang Tanggung Jawab Yang Kedua Agar Kita Selalu Ingat Bahwa Kita Menjadi Muslim Adalah Karena Barokah Anak Anak Ya Hatip Cucu-cucunya Rasulullah Kenapa Karena Dari Terbunuhnya Cucu Rasulullah Tersisa Satu Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin Sayyid Ali Zainal Abidin Yang Akhirnya Kemudian Menurunkan Putra Namanya Sayyid Bakir Sayyid Bakir Punya Anak Sayyid Jafar Sotik Sayyid Jafar Sotik Itu Situasinya Sudah Sangat Sulit Di Jazirah Arab Konflik Politik Luar Biasa Ancaman Pembunuhan Setiap Hari Terjadi Maka Kemudian Sayyid Jafar Sotik Melahirkan Satu Solawat Solawat Apa Solawat Dimana Pengen Keluar Dari Jazirah Itu Yang Akhirnya Sering Kita Lantung Secara Bersama Solawat Keperjian Yang Sayyid Jafar Sotik Itu Masih Ada Di Dalam Tradisi Satri Naftut Alamah Makanya Satri Tidak Pernah Lupa Dengan Masalah Masalah Lujuj Jaga Yang Misalnya Jafar Sotik Punya Anak Namanya Sayyid Ali Uroldi Menjauh Dari Jazirah Itu Punya Anak Namanya Sayyid Muhammad Diteruskan Putranya Sayyid Isa Punya Anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir Dijloknya Tambah Jauh Sayyid Buhajir Punya Anak Sayyid Obaidillah Teruskan Putranya Sayyid Ali Teruskan Putranya Sayyid Muhammad Teruskan Putranya Sayyid Ali Teruskan Putranya Sayyid Ali Memulia Punya Punya Sayyid Ahmad Jalalutin Sudah Sampai Campah Sampai Kamboja Punya Anak Sayyid Muhammad Sudah Sampai Pasir Dan Punya Anak Sayyid Jamalutin Al-Husaini Al-Kabir Sudah Masuk Ke Wilayah Nusa Tara Yang Dikenal Dengan Nama Sayyid Jumat Dil Um Um Bero Yang Dari Sini Ini Kemudian Ketemu Dengan Peradaban Baru Di Nusa Tara Beliau Kaget Bermana Ketemu Dengan Sebuah Jazira Yang Isinya Kecil Kecil Peke Tapi Punya Kerajaan Terkuat Di Nusa Tara Namanya Singa Sari Rajanya Namanya Kertanegara Yang Mampu Mempersatukan Kawasan Nusantara Sampai Wilayahnya Di Semenanjung Australia Sampai Di Daerah Madagaskar Bahkan Sampai Di Sebagian Selanjia Bani Punya Agama Besar Yang Agama Agamanya Lebih Besar Dari Asalnya Yang Ada Di India Punya Agama Hindu Peradabannya Maju Punya Kawasan Dimana Ada Kitab Sosial Yang Sangat Terkenal Namanya Negara Kertan Ada Namanya Sutasoma Orangnya Sudah Rukun Tidak Lagi Ribut Bagaimana Bagaimana Cara Masuk Ke Kawasan Seperti Ini Maka Sayyid Jamalutin Al-Fusayni Al-Kamir Atau Sejumat Al-Kubro Hanya Melakukan Studi Atas Kawasan Kawasan Besar Tarah Punya Anak Namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi Itu Padahal Sudah Mulai Paham Dengan Kawasan Besar Tarah Dan Sudah Mulai Paham Ketika Punya Putra Namanya Ratan Rahmat Sundan Am 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 Yang Salah Satu Mulit Yang Ada Namanya Datuk Liban Liban Yang Pernah Bergeser Dengan Lombok Baru Mengajarkan Islam Dengan Solat Tiga Waktu Ditinggal Pergi Ke Sulawesi Maka Kemudian Ada Islam Betul Di Kampung Sas Sas Sunan Ampel Punya Murid Namanya Hakim Dahyan Bergeser Ke Daerah Kali Mantan Sunan Ampel Punya Murid Namanya Aryo Abdillah Bergeser Ke Sumad Pekerjaannya Apa Apa Yang Dikerjakan Satu Yang Dikerjakan Adalah Memasukkan Bagaimana Islam Bisa Menjadi Agama Orang Nusantara Melalui Berbagai Macam Cara Tanpa Adanya Kekerasan Tanpa Adanya Pertumpahan Darah Ini Pekerjaan Yang Luar Biasa Berat Dan Itu Bisa Dilakukan Oleh Para Wali Siapa Para Wali Wali Adalah Orang Yang Sudah Tidak Menyibukkan Dengan Urusan Dunia Artinya Urusan Dunia Sudah Tidak Lagi Disyibukkan Makanya Kalau Ada Cerita Islam Disebarkan Oleh Sudah Dan Secara Teori Pengetahuan Itu Tidak Bisa Diterima Kenapa Karena Orang Hindu Menyebut Sudah Dan Adalah Orang Sudra Orang Sudra Itu Tidak Boleh Ngomong Agama Yang Boleh Ngomong Agama Adalah Brahman Orang Yang Sudah Tidak Urus Dunia Kastar Di bawah Brahmana Ada Namanya Kesatria Para Raja Itu Sudah Berlalu Agama Urusannya Kerajaan Di bawah Kesatria Ada Kastar Namanya Wesya Pegawin Negeri Tentara Munisi Di bawah Itu Ada Sudra Ini Adalah Perdaka Orang Orang Ngayak Setiap Terima kasih Terus Dunia Utang Pelayan Sudra Di bawah Sudra Ada Kastar Namanya Paria Hidupnya Menemis Minta-minta Di bawah Itu Ada Namanya Kuca Comel Yang Suka Ngambil Sedikit-sedikit Dari Punya Orang Obinya Ngendek Bansos Di bawah Itu Orang Mereka Orang Yang Mencuri Tapi Kalau Ketahuan Lari Di bawah Mereka Ada Tandalah Orang Kalau Ketahuan Nyuri Berani Itu Began Makanya Orang Sudra Tandalah 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 Agama Maka Kemudian Yang Bisa Berbicara Agama Adalah Parawa Parawali Mulai Berbicara Agama Mulai Dari Budaya Dimasukkan Contoh Ini Pakaian Yang Saya Pakai Ini Dulu Disana Juba Di Mekah Disebut Baju Sar'i Karena Ini Bajunya Rasul Loh Begitu Sampai Di Nusantara Baju Ini Gak Bisa Dipakai Untuk Nalem Padi Maka Baju Sar'i Dipotong Sama Parawali Potongan Sar'i Disebut Sar'um Nah Di Jawa Orang Gak Punya Huruf A Punyanya Mogok Potongo Maka Sar'um Jadi Sar'um Sar'um Sar'uan Jadi Sar'um 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 Ya Kalau Dipakai Sholat Itu Karena Awad Laki-laki Itu Baina Surah Warubah Antara Puser Sama Lutuh Maka Dilinting Hasil Lintingannya Ada Cantolannya Maka Satri Kalau Sholat Biasa Saja Alkoh Alkoh Langsung Cantol Makanya Takwilnya Gak Ada yang Ngoyo Alkoh 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 Nah Yang Gak Punya Cantolan Biasanya Allahu Alkoh Sampai Segini Salah Satunya Menghasilkan Disini Islam Betul Terlalu Karena Yang Dua Belum Diajarkan Dia Sudah Pergi Bisa Sat Banyak Yang Belum Bisa Diajarkan Quran Secara Kesemuluhan Diajarkan Quran Satu Surah Yasin Makanya Satri Punya Pengecer Namanya Yasinah Kalau yang Brosir Pondok Tafir Duk A Itu Terlalu Brosir Yang Cuman Bisa Ece Kulhu Bikinkan Acara Kecil Nampaknya Tahlil Tahlilan Bismillahirrahmanirrahim Dibagi Menjadi Doa Kalau ada Orang Sakit Sakit Bismillahirrahmanirrahim Cuk Di jalan sana Ibu-ibu Mendapatkan Bagian Kecil Biar Mendapatkan Quran Kalau Dipanggil Suaminya Jawabannya No Kalau Disini Apa No Suga No Ya Cara-cara Ini Ditempuh Punya Kekhasan Masing-masing Nah Yang Lebih Penting Karena Itu Karena Disini Basis Teritorinya Adalah Teritori Kerajaan Maka Kemudian Para Wali Ini Membangun Sebuah Sistem Kehidupan Bari Bagaimana Islam Bisa Masuk Kalau Tetap Raja Dan Hamba Dengan Sistem Kehidupan Kerajaan Maka Cara Islam Susah Untuk Masuk Maka Dibuatkan Satu Sistem Kehidupan Yang Ada Di Antara Raja Dan Di Antara Hamba Sistem Itu Dikenal Dengan Sistem Itu Bersama Dalam Satu Persebutuan Dan Persaudaraan Sistem Itu Disebut Musyarakat Dan Akhirnya Kemudian Sistem Itu Menghasilkan Sistem Baru Musyarakat Yang Sekarang Dikenal Dengan Masyarakat Sistem Masyarakat Sistem Hidup Bersama Melebur Antara Raja Dan Hamba 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 Tidak Kepatuhannya Tapi Ada Polat Hamba Antara Raja Dan Hamba Mula Dimasukkan Sistem Kehidupan Seperti Yang Dijarkan Rasulullah Kulukum Raya Kulukum Mas Kulukum Raya Yatin Maka Kemudian Kucur Kehidupan Baru Yang Disebut Raya Yang Sekarang Dikenal Bekan Istilah Raya Raya Ini adalah Cara Yang Dikepu Untuk Mempertemukan Kehidupan Raja Dan Kehidupan Hamba Lahirlah Konsep Hidup Seperti Yang Diajarkan Rasulullah Namanya Raya Yang Diserah Kebangsa Indonesia Menjadi Raya Dan Satu-satunya Bangsa Muslim Dunia Yang Sanggup Mengambil Kalimat Raya Untuk Menyukup Bangsa Hanya 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 Nah Kalau Sudah Kehidupan Raya Ini Dimulai Maka Harus Ada Yang Dibicarakan Secara Baik-baik Antara Raya Tidak Ada Yang Butlan Keputusannya Tapi Salah Membicarakan Nasib Quran Mengajarkan Maka Pertemuan Para Raya Apa Dititipkan Pada Kalimah Allah Maka Lahirlah Konsep Haru Namanya Musa Maroh Setelah Musa Maroh Amas Kalau Musa Maroh Kamu Jangan Menang-menangan Sendiri Harus Saling Berbagi Konsep Musa Maroh Yang Saling Berbagi Al-Quran Mengajarkan Fasa Ful Bajale Fasa Maka Lahirlah Orang Musa Maroh Dalam Satu Ruang Bukan Konsep Majelis Nah Konsep Ini Disebarkan Keseluruh Indonesia Lahirlah Wajah Baru Kehidupan Yang Yang Digawangi Oleh Murid-Murid Para Mali Makanya Ketika Kesadaran Ra'iyah Kesadaran Musyarokah Kesadaran Musyawarah Kesadaran Majelis Ini Menjadi Kesadaran Bersama Untuk hidup Dalam Satu Ikatan Musyarokah Karena Ini Digerakkan Oleh Mali Maka Teritori Yang Diasilkan Oleh Rekayasa Sosial Seperti Disebut Wilayah Wilayah Makanya Al-Wali Meninggalkan Wilayah Maka Siapapun Yang Mengaku Penelus Kalawali Harus Mempertahankan Agama Yang Kedua Harus Mempertahankan Wilayah Inilah Maka Islam Harga Mati Wilayah Yang Akhir Disebut Negara Kesadaran Seperti Indonesia NKR Di Harga Mati Makanya Orang Kalau Enggak Melihat Ini Kadang Lupa Tidak Mampu Melihat Basis Teritori Wilayah Ini Sebagai Daerah Muslim Sebagai Daerah Kaum Muslim Mereka Selalu Mengatakan Bahwa Ini Adalah Kawasan Yang Tidak Mengenal Islam Ini Kawasan Ouh Tapi Santri Karena Tidak Pernah Lupa Dengan Sejarahnya Maka Santri Tidak Pernah Melupakan Ini Ada Tinggalan Bahrawah Wali Makanya Sebelum Jadi Negara Kesatuan Buden Indonesia Sekalipun Santri Sudah Terus Menjaga Karena Santri Adalah Penerus Bahrawah Wali Sampai Satu Ketika Belanda Datang Belanda Datang Apa Yang Dilakukan Melakukan Politik Namanya Devant Tidak Politik Pecah Belah Kenapa Harus Politik Pecah Belah Karena Para Kelama Dan Para Wali Selalu Membuat Apapun Menjadi Bagian Menjadi Pemersa Pemersa Dan Yang Selalu Dipakai Untuk Menjaga Persatuan Di Negeri Ini Adalah Perpeganglah Kepada Tari Allah Dan Jangan Terjerai Berat Makanya Selalu Kita Mendapatkan Pelancangan Dari Para Wali Dari Para Ulama Apapun Perintah Allah Pasti Dijadikan Sarana Persatuan Persatuan Berdoa Apakah Berdoa Itu Perintah Perintah Untuk Oni Pasti Maka Karena Doa Itu Perintah Maka Doa Dijadikan Sarana Pemersa Pemersa Capatnya Apa Doanya Bareng Bareng Lahirlah Isti Bercah Lahirlah Toreto Toreto Yang selalu Berdoa Bersama Bahkan Setelah Sholat Pun Doanya Bareng Bareng Iainya Berdoa Santrinya Amin Amin Kalau Kepanjangan Baru Amin Amin Jadi Alat Pemersa Sholat Itu Perintah Maka Sholat Itu Perintah Maka Di Tangan Para Ulama Sholat Menjadi Alat Pemersa Pemersa Ibu Ini Punya Persatuan Sholat Benar Iya Satu Dua Kampung Punya Apa Persatuan Sholat Yang Kalau Malam Baca Orang Ada Bawa Bende Bende Yang Dita Tangan Tangan Mampu Mempersatukan Jiwa Kau Muslim Muslimin Selalu Jadi Alat Pemersa Apapun Makan Perintah Hulu Hasrobu Makanlah Dan Minumlah Maka Makan Pemersa Menjadi Alat Pemersa Pemersa Pake Tumpeng Dimakan Benden Benden Ayam Ayam Tidak Dipotong Potong Tapi Dijadikan Satu Makan Benden 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 Baca Quran Perintah Makan Baca Quran Menjadi Sarana Pemersa Satu Lahir Dan Satu Setelah Itu Setelah Setiap Tahun Bersa Bersatu Dalam Kol 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 Dijadikan Dengan Bersatua Kenapa Karena Paham Betul Wilayah Bersantara Adalah Wilayah Sejuta Perbeda Perbedaan Perbedaan Sungu Terbesar Disini Perbedaan Bangsa Terbesar Disini Perbedaan Agama Semua Ada Disini Maka Kalau Berbicara Tentang Wilayah Bikinlah Situasi Agar Semua Bisa Bersatu Dalam Wilayah Wilayah Ziarah Kubur Perintah Tidak Perintah Pesuruhan Ziarah Kubur Kuburan Di tangan Para Ulama Ziarah Kubur Menjadi Saran Apa Pemersa Pemersaku Disatukan Ziarahnya Pakai Base Kuburan Mana Pakai Base Kuburan Di sana Akhirnya Orang Lombok Ziarah Ke Bali Ada yang Rombongan Ziarah Sampai Ke Tanah Jawa Ziarah Wali Songo Yang disitu Sangat Erat Persatuannya Datang Satu Base Ini belum selesai Rombongan Di sebelahnya Sudah Ini belum selesai Rombongan Di pojokan Sudah Beda Lagi Apa Astagfirullah Ini belum selesai Di pojokannya Sudah Ini belum selesai Semua Belum pada selesai Datang Satu rombongan Gak banyak orang Cuman Bawa Apa Bawa Meg kecil Bawa Megabun Rombongan Dari Lombok Tengah Ditunggu Di base Tidak ada Yang komplain Tidak ada Yang ribut Semua Menjadi Bagian Dari Persatu Persatuan Mempersatukan Wilayah Yang Beragama Yang menjadi Pemersatu Inilah Kunci Kenapa Arab Satu Bangsa Bisa Pecah Menjadi Puluhan Negara Kenapa Eropa Satu Bangsa Bisa Pecah Menjadi Puluhan Negara Tapi Kenapa Kita Puluhan Bangsa Mampu Bersatu Dalam Satu Negara Kesatuan Bukin Indonesia Karena Adanya Wali Dan Adanya Sant Santri Coba Sekarang Makanya Santri Tidak Boleh Lagi Dibodoh Bodohi Santri Harus Tetap Karena Apa Ini Harus Kita Jaga Satu Satunya Kawasan Yang Punya Puluhan Pulau Ribuan Pulau Puluhan Suku Ini Bangsa Indonesia Ini Dijaga Tapi Kalau Ajaran Islam Diluar Ajaran Santri Maka Tidak Bisa Lagi Menjadi Pemersa Pemersatu Kuburan Menjadi Alasan Tercerai Berai Karena Alasan Bidah Musrik Tahayul Hurafat Doa Bareng Bareng Tidak Lagi Menjadi Jalan Pemersatu Karena Doa Bareng Bareng Disebut Lagi Bid Bidah Berdoa Bareng Bareng Setelah Sholat Tadinya Adalah Pemersatu Berubah Menjadi Bid Bidah Akhirnya Doanya Sendiri Sendiri Dari Jari Sepuluh Tinggal Jari Nento Itu Makanya Kalau Kemudian Ini Sistem Baru Yang Dikenalkan Oleh Para Ulama Yang Tidak Mengenal Ini Biasanya Belajarnya Tidak 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 Dari Indonesia Dan Inilah Ini Makanya Kita Ini Punya Tanggung Menjaga Nusan Tara Tetap Berada Dalam Wilayah Nusan Tara Makanya Bangsa Ini Menjadi Bangsa Yang Tidak Bisa Lagi Dianggap Bangsa Yang Kecil Dari Dulu Kita Bangsa Besar Karena Selalu Punya Alat Pemersa Pemersatu Dari Dulu Nusantara Tidak Ribut Masalah Agama Kenapa Karena Perang Agama Terbesar Di Dunia Pertama Kali Terjadi Di Nusan Tara Tahun 850 Atau 820 Antara Agama Hindu Sama Agama Buddha Yang Agama Hindu Dari Satu Wangsa Namanya Sanjaya Yang Agama Buddha Lahir Dari Wangsa Besar Namanya Syilendra Dua Wangsa Bertarung Antara Hindu Sama Buddha Sampai Raja Hindu Namanya Panukuh Takut Jadi Raja Karena Menghadapi Wangsa Syilendra Yang Pamannya Sendiri Bernama Garung Atau Sumaratung Gak Kerasnya Luar Biasa Sampai Panukuh Pergi Ke India Belajar Ilmu Arsitektur Pulang Dikenal Dengan Nama Resi Gunadharma Tapi Begitu Raja Buddha Mau Bikin Candi Gak Punya Arsitek Akhirnya Menyuruh Orang Hindu Membuat Candi Buddha Lahirlah Candi Buddha Tapi Nuansanya Hindu Dikenal Dengan Sambara Budura Yang Akhirnya Disebut Boroh Budur Ada Di Magelang Jawa Sana Akhirnya Begitu Boroh Budur Jadi Terjadi Problem Yang Sangat Serius Apa Problemnya Anak Raja Buddha Yang Anti Hindu Anak Sumaratungga Namanya Pramudhawandhani Jatuh Cinta Sama Arsitek Hindu Namanya Panukoh Atau Kuna Dharma Bayakan Seorang Bapak Yang Begitu Anti Hindu Ternyata Anaknya Jatuh Cinta Sama Orang Hindu Maka Dinikahkan Dengan Derai Air Mata Seorang Anti Hindu Menikahkan Anaknya Dengan Orang Hindu Lahirlah Wangsa Baru Yang Dipimpin Oleh Panukoh Yang Mewarisi Kerajaan Buddha Namanya Makanya Keributan Politik Jangan Terlalu Serius Kalau Eranya Sudah Lewat Lupakan Itu Karena Kalau Kalian Terlalu Serius Ribut Dalam Politik Saya Khawatir Anak Kalian Saling Jatuh Cinta Partilah Kita Kalau Anak Kita Jatuh Cinta Apalagi Sekarang Yang Ribut Kemarin Sudah Jadi Satu Dibawa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Pak Prabowo Menerima Kenyataan Sebagai Seorang Negarawan Harus Bersatu Membangun Bang Bang Maka Banyak Sekali Yang Belum Bisa Move On Ini Tanah Indo Malaysia Akhirnya Kemudian Rukun Wangsa Sailendra Pindah Ke Palembang Bangun Sriwijaya Tidak Ribut Agama Sriwijaya Jadi Besar Wangsa Sanjaya Geser Ke Kawasan Malang Membuat Wangsa Baru Namanya Wangsa Isyana Tidak Ribut Lagi Masalah Aga Agama Lahirlah Kerajaan Singa Singa Sari Jadi Besar Sriwijaya Jadi Besar Dan Setelah Itu Lahirlah Kerajaan Besar Namanya Majapahit Dan Majapahit Tidak Lagi Ribut Agama Bersatu Semua Saling Jaga Yang Buddha Jaga Hindu Yang Hindu Jaga Buddha Kalau Hari Raya Hindu Orang Buddha Jaga Hari Raya Buddha Orang Hindu Jaga Dan Semenjak Itu Tidak Pernah Ribut Masalah Agama Di Indonesia Karena Saling Jaga Maka Ketika Terjadi Keributan Antara Beberapa Kaum Muslimin Dengan Gereja Banser Turun Tangan Menjaga Gereja Jangan Salahkan Itu Karena Itu Adalah Warisan Asli Bangsa Indonesia Nah Sekarang Kita Bisa Lihat New Zealand Masjidnya Dijaga Oleh Orang Nasroni Di Bali Masjid Kaum Muslimin Dijaga Oleh Pecalang Dari Hindu Karena Memang Hidup Ini Saling Menjaga Sekarang Semua Berlomba Lomba Menjaga Tempat Ibadah Orang Lain Karena Dulu Banser Di Olo Sekarang Banser Paling Depan Tidak Lagi Olo Yang Mengikuti Di Belakang Tidak Dih 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 Banser Bangkit Setelah Kemerdekaan Pilihannya Apa Bersatu Dalam Perbeda Perbedaan Lahir Konsep Besar Namanya Bineka Tunggal Ika Pancasila Tidak Menggunakan Ketuhanan Yang Maha Esa Kenapa Karena Orang Sini Sudah Terbiasa Istilah Baru Muncul Isinya Sesungguhnya Tetap Sama Saya Ini Kalau Datang Dari Sana Syaikhun Ustadun Tapi Begitu Sampai Sini Bungkusnya Kiai Bungkusnya Tuan Guru Tuan Guru Dulu Tuan Guru Juga Bukan Islam Saja Orang Hindu Juga Guru Orang Buddha Juga Guru Guru Bahkan Kiai Ada Kepo Kiai Selama Toba Kiai Bleh Bleh Tapi Jangan Kau Sebut Ulama Adalah Ular Jangan Kau Sebut Ulama Adalah Kambing Karena Ulama Adalah Manu Manusia Karena Kalau Kamu Geser Ulama Ada Kambing Itu Hanya Cara Kamu Nanti Untuk Olo Para Ulama NU Dengan Ulo Cara Binah Binah Tan Dikira Kami Gak Ngerti Caramu Biar Nanti Ada Kambing Kiai Karena Mereka Menyebut Ada Ulama Kambing Telmidun Muridun Terbiasa Menggunakan Bahasa Sini Namanya Bahasa San Santri Dulu Orang Hindu Santri Orang Buddha Juga San Santri Sholat Dengan Bahasa Sini Sembah Sembayang Sembayang Juga Dilakukan Oleh Orang Hindu Dilakukan Oleh Orang Nasrani Dilakukan Oleh Orang Islam Tapi Sekarang Sembayang Lebih Banyak Dikenal Menjadi Istilah Sholat Musolah Dengan Bahasa Langgar Disini Terbiasa Isinya Apa Sebutannya Apa Bahkan Isinya Berbeda Sebutannya Satu Disini Siapa Yang datang Duluan Itulah Yang Memenangkan Penyebutan Yamaha Telat Datang Kalah Sama Honda Makanya Kalau Sekarang Orang Mengatakan Hundamu Apa Dia Jawab Miu Semenjak Kapan Miu Itu Menjadi Hund Honda Seluruh Minuman Botol Yang datang Terlambat Harus Ikhlas Disebut Aku Aku Mau Ades Mau Limineral Kalau beli Namanya Beli Aku Aku Seluruh Mie Instant Yang datang Terlambat Harus Ikhlas Disebut Sari Mie Mau Mie Sedap Mau Indomie Kalau Beri Tetap Pakai Bahasa Sari Sari Mie Pepsoden Karena Datang Terlambat Maka Harus Ikhlas Disebut Oh Dodol Itu Keindahan Cara Pandang Orang Nusan Cara Orang Indonesia Seluruh Pompa Air Yang datang Terlambat Harus Ikhlas Disebut Sanyo Seluruh Pembalut Karena Datang Terlambat Ikhlas Disebut Softek Itu Indonesia Jadi Nggak usah Heran Nggak usah Menonjol Menonjolkan Diri Cara Indonesia Makanya Kalau Bulan Lebaran Jangan Heran Penipu Terbaik Adalah Ibu-ibu Rumah Tangga Seluruh Bungkusnya Itu Kongwan Isinya Rengginang Kalau Bungkus Jajannya Kongwan Ada Isinya Jagung Kureng Ada Isinya Rengginang Ini Cara Bangsa Indonesia Ini Yang Membuat Bangsa Kita Tahan Makanya Paket Panca Silah Yang Mampu Menjamin Perbedaan Agama Perbedaan Suku Perbedaan Bang Bangsa Makanya Ketika Indonesia Bangkit Kemudian Kita Mau Berkiblat Kemana Indonesia Apakah Kita Mau Berkiblat Ke Belanda Ternyata Pujangga Punjaga Nusantara Pujangga Balai Pustaka Dengan Sederhana Jangan Jangan Berkiblat Ke Belanda Tapi Caranya Halus Nulis Sebuah Naskah Sastra Kasih Judul Tenggelam Kapal Van Der Witt Sultan Takdir Ali Sahbana Menulis Siti Nurba Siti Nurba Betapa Indahnya Cara Pandang Bangsa Indonesia Tidak Ribut Seperti Sekarang Halus Dan Santri Selalu Berada Di Belakang Itu Begitu Indonesia Merdeka Belanda Datang Mau Merebut Kemerdekaan Indonesia Santri Tidak Pantang Mundur Santri Tetap Maju Yang lain Sudah Mundur Maka Santri Di Basis Berdirinya NO Di Jawa Timur Di Surabaya Mengambil Alih Perang Melawan Sekutu Iskariman Aum Syahidan Dan Satu-satunya Panglima Sekutu Terbunuh Di Surabaya Siapa Pelakunya Adalah Resolusi Jihad Maka Negara Tidak Pernah Melupakan Itu Bahwa 10 November Tidak Pernah Ada Kalau Tidak Resolusi Jihad Tanggal 22 Oktober Maka Meledak 10 November Diperingati Dengan Hari Santri Tapi Asal Usulnya Yang 22 Oktober Sebagai Resolusi Jihad Diberikan Kepada Santri Sebagai Hari Santri Nusan Tidak bisa Santrinya Masih Masih Ini dari dulu Cara Santri Makanya Sekarang Jangan Salah Begitu Situasi Genting Maka 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 Kemudian Wakil Dari Santri Menjadi Wakil Presiden Republik Indo Ini bisa Prof. Dr. J. J. Ma'ruf Amin Nah ini kan Cara Santri Santri itu Kalau Situasi Tenang Mundur Ngapain Juga Ngopeni Santri Lagi Di kampung Kampung Tapi Kalau Situasi Genting Santri Ketengah Tengah Nah ini kan Yang terjadi Nah ini Makanya Nah Situasi Kedepan Ini Situasi Apa Situasi Yang sangat Menuntut Memahami Bang Bangsa Karena Apa Ini Zaman Millenial Zaman Millenial Tidak Terbayang 20 tahun Yang lalu Tidak Terbayang 30 tahun Yang lalu 20 tahun Yang lalu Tidak Terbayang Masa ini Dimana Antara Anak Bangsa Bisa Ketemu Setiap Hari Ketemu Setiap Detik Bahkan Di dalam Kamar Bisa Ketemu Antara Anak Bang Bang Bangsa Kenapa Karena Kita Punya Alat Baru Namanya Smartphone Ini Dunia Baru Ini New 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 Anyar Orang Lombok Dulu Pengen Lihat Afrika Mesti 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 Nunggu Flora Dan Fauna Seharian Ditunggu Yang Keluar Pak Harmoko Sehari Ditunggu Yang Keluar Pak Mordi Pak Mordiono Sekarang Tidak Harus Menunggu Berapa Lama Mau Cari Afrika Tinggal Ketik Disini Kucing Afrika Keluar Tengu Afrika Keluar Mau Iseng Pokong India Keluar Dulu Orang Lombok Kalau Berjalan Tengah Malam Bikin Obor Cari Baterai Bikin Sentolom Sekarang Ada Disi Disini Dulu Mendengarkan Sandiwara Radio Radio Dibawa Kemana Mana Ada Disini Dulu Pengen Tahu Informasi Baca Kurang Ada Disini TV Disini Telepon Disini Ini Dunia Baru Yang Dibayangkan Oleh Kita Tidak Pernah Terjadi Tapi Allah Sudah Kasih Rambu Rambu Pada Satu Titik Kalian Yang Berbeda Bangsa Berbeda Suku Harus Saling Mengenal Dan Hari Inilah Terjadi Dan Itu Hanya Terjadi Di Umat Rasulullah Umat Nabi Ibrahim Masih Seputaran Mesir Dan Filistin Umat Nabi Nuh Baru Daerah Tertentu Umat Nabi Musa Umat Nabi Isa Baru Seputaran Timur Tengah Tetapi Umat Nabi Muhammad Menjelajah Keseluruh Bumi Dalam Wujud Berbeda Bangsa Dan Berbeda Suku Ini Umat Rasulullah Dan Ketemu Semua Hari Ini Umat Rasulullah Ketemu Setiap Hari Dengan Orang Yahudi Orang Islam Setiap Hari Ketemu Dengan Orang Nasroni Dan Tidak Bisa Lagi Pisah Dalam Kehidupan Sehari Hanya Masjid Yang Memisahkan Kita Sana Di Kita Tidak Bisa Pisah Dengan Mereka Karena Perempuan Muslim Kalau Pengen Cantik Bedaknya Dari Perancis Bukan Lagi Bedak Lombok Tengah Karena Bedak Lombok Tengah Beras Ditumbuk Bisa Belonteng Semua Kau Muslimin Terpisah Antara Masjid Dan Gereja Dan Sinagog Tapi Kalau Pergi Haji Ke Masjid Ilharam Kau Muslimin Mesti Bertemu Dengan Berurusan Bersama Orang Yahudi Untuk Urusan Naik Pesawat Karena Yang Bisa Bikin Pesawat Adalah Orang Yahudi Kalau Yahudi Mati Semua Kita Pergi Khaji Berenang Kembali Ini Dunia Baru Kita Bisa Makan Nasi Sana Bisa Makan Babi Kita Bisa Makan Sapi Sana Bisa Makan Anjing Tapi Kita Tidak Pernah Berpisah Mau Beli Anjing Mau Beli Sapi Semuanya Pakai U Uang Uang Keluaran Bank Dan Bank Terbesar Di Dunia Dikendalikan Oleh Bank Devisan New York Punyanya Rochelle Rockefeller Yang Ngontrol Di Daerah Wall Street Amin Amerika Tidak Bisa Pergi Haji Tidak Bisa Lagi Pisah Dengan Bank Karena Pilot Tidak Mau Lagi Terima Uang 40 Juta Sebagai ONA Kita Mau Baca Quran Bertemu Dengan Orang Orang Lain Karena Quran Sebelum Baru Nanti Setelah Dibeli Negara Dibagi Ke Masyarakat Banser Kelihatan Banser Polisi Kelihatan Polisi Kenapa Karena Ada tulisan Banser Ada tulisan Polisi Yang membuat Mereka Punya Tulisan Karena Cina Menghasilkan Mesin Bordir Mereknya Butterfly Tanpa Merek Butterfly Tanpa Mesin Bordir Tak Tertulis Banser Dan Polisi Ini Kehidupan Baru Yang Sebelumnya Tidak Pernah Terjadi Sampian Pengen Anaknya Jarang Beli Kondomnya Ke Korea Bahwa Gak Bisa Kita Hari ini Terus hidup Sendiri Sendiri Seperti Dulu So-soan Gitu Makanya Kita Agar Tetap Aman Dan Terkendali Kehidupan Ini Dijamin Oleh Bangsa Dan Negara Dan Negara Kenapa Batas Milenial Apa Saja Tak Ada Batasnya Kamu Boleh Seperti Orang Amerika Bikin Rambut Seperti Rambut Mohak Silahkan Kalian Bisa Berwajah Seperti Wajah Korea Yang putih Kempling Kempling Rambut Mering Silahkan Tidak Lagi Mengatakan Aku Cinta Padamu Tapi I Love You Silahkan Kita Nggak Lagi Makan Nasi Apa Makan Ayam Betutu Tapi Kita Makan Magdi Silahkan Kamu Akhir Kau Millenial Adalah Apa Batas Bangsa Karena Apa Setiap Kita Pergi Kemanapun Ketika Mau Melintasi Bangsa Dan Negara Orang Kita Pasti Ditanya Pasport Muma Mana Pasport Adalah Identitas Bang Bangsa Maka Jaga Kebangsaan Ini Kebanggaan Kepada Bangsa Ini Yang Ditinggalkan Oleh Para Wali Yang Disebut Wilayah Yang Dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mari Kita Jaga Apa NKRI Harga Makin Karena Tidak ada Jaminan Agama Yang Baik Manusia Yang Baik Tidak Terjamin Keamanannya Dia akan Menjadi Sesuatu Yang Buruk Surya Manusianya Baik Agamanya Baik Tapi Ketika Tidak Terjamin Keamanannya Dua-duanya Tidak Berjalan Tapi Kita Agamanya Terjaga Manusianya Terjaga Karena Bangsanya Terjaga Dan Bangsa Ini adalah Prototipe Dunia Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Jual Maka Waspada Kebangsaan Harus Kita Jaga Makanya Kita Punya Slogan Besar Kepul Kepul Minal Iman Nah Itu Caranya Kita Jaga Amerika Bangsanya Pernah Kalah Dengan Vietnam Tidak Boleh Malu Anak Bangsanya Bikinkan Film Rainbow 1-6 Amerika Tidak Boleh Malu Ketika Bangsanya Kalah Dengan Saddam Hussein Bikinkan Film Hot Shot 1-2 Ketika Gagal Dengan Usama Bin Laden Dia Bikinkan Film 12 Strong Ketika Amerika Ditekan Spiritualnya Oleh Cina Dia Bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kungfu Ketika Ditekan Secara Spiritual Oleh Jepang Dia Bikin Amerikan Ninja Dia Bikin Amerikan Samurai Bahkan Samurai Terakhir Dari Amerika Namanya Tom Cruise Dalam Sebuah Film The Last Samurai Ini Bangsa Tidak Boleh Malu Jepang Tidak Boleh Malu Pernah Terjadi Pembanteian Rezim Tokugawa Terhadap Restorasi Meiji Agar Itu Tidak Terulang Maka Anak Bangsanya Dikenalkan Dengan Film Sejarah Yang Sangat Mudah Dipahami Samurai Dengan Tokohnya Roli Kenshin Atau Si Kenji Himura Bangsa Malaysia Tidak Bisa Lagi Menjadi Bagian Dari Kerusuhan Teror Maka Dikembalikan Anak Bangsa Malaysia Serahkan Kembali Kepada Si Upin Dan Si Ipin Bangsa Malaysia Tidak Bahwa Yang Bangun Malaysia Ada Ras Dari India Agar Dia Tidak Lupa Si Upin Dan Si Ipin Maka Dikenalkan Dengan Tokoh Kecil Namanya Jarjin Agar Anak Anak Malaysia Si Upin Dan Si Ipin Tidak Lupa Ada Anak Cina Di Malaysia Maka Dikenalkan Dengan Tokoh Kecil Namanya Meime Agar Tidak Lupa Dengan Anak Indonesia Di Malaysia Maka Dikenalkan Dengan Tokoh Kecil Namanya Susan Susanti Itulah Cara Bangsa Bangsa Yang Lain Mengajarkan Kebangsaan Karena Warna Baru Dunia Ditentukan Oleh Warna Bangsa Tiba-tiba Sekarang Banyak Sekali Orang Yang Menyalahkan Bangsa Ini Punya Pancasila Jelek Punya Polisi Jelek Presiden Jelek Punya Tumpengan Jelek Punya Kuburan Jelek Punya Keris Jelek Semuanya Dicelek Jelekan Sampai Lupa Bahwa Kita Adalah Bangsa Indonesia Apa Yang Dimiliki Eropa Kita Punya Eropa Punya Kisah Cinta Romeo Dan Juliet Cina Punya Kisah Cinta Sampai Eng Tay Arab Punya Kisah Cinta Yang Kais Dan Layla Kami Punya Kisah Cinta Andai Lu Lumut Kalau Di Lombok Apa Mandalika Orang Lombok Punya Kisah Cinta Mandalika Orang Eropa Punya Kisah Ibutiri Yang Kejam Namanya Cinderella Kita Punya Kisah Ibutiri Yang Kejam Bawang Putih Bawang Merah Orang Eropa Punya Orang Kuat Namanya Samson Kita Punya Orang Kuat Namanya Bantung Bantung Disini 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 Namanya Gajah Mada Apalagi Pokoknya Banyak Semua Punya Sana Punya Yang Namanya Kisah Binatang Bisa Ngomong Namanya Kura-kura Ninja Kita Punya Kantil Nyuriti Timun Apa Yang Kita Tidak Punya Semua Kita Miliki Apa Yang Tidak Punya Orang Arab Punya Alat Musik Namanya Terbang Terbuat Dari Kayu Dan Kulit Orang Eropa Punya Alat Musik Namanya Gitar Terbuat Dari Kayu Dan Tali Tapi Bangsa Nusantara Punya Alat Musik Namanya Gamelan Terbuat Dari Logam Hanya Bangsa Yang Menguasai Ilmu Pertambangan Yang Macu Dan Penguasaan Mekalor Yang Mampu Membuat Alat Musik Dari Lokal Ini Yang Kadang Kita Lupa Karena Apa Kita Selalu Dikasih Mimpi Bahwa Bangsa Lain Bangsa Terbaik Pertemuan Terakhir Antar Bangsa Yang Membahas Krisis Dunia Terjadi Di Jerman Bahwa Dunia Dalam Waktu 20 Tahun Lagi Akan Mengalami Krisis Besar Krisis Pertama Krisis Air Krisis Kedua Adalah Krisis Makanan Krisis Ketiga Krisis Energi Tapi Tiga Krisis Dunia Itu Tidak Akan Pernah Menyentuh Indonesia Ini Pertemuan Di Jerman Krisis Air Indonesia Paling Aman Karena Indonesia Gudangnya Air Ayo Krisis Makanan Indonesia Gudangnya Makan Makanan Orang Cina Kalau Krisis Makanan Dia Makan Gandum Dia Tidak Punya Produksi Gandum Karena Hari Ini Ada 1,5 Milyar Penduduk Yang Harus Dikasih Makan Begitu Di Embarko Sama Negeri Penanam Gandum Dia Akan Habis Menjadi Sebuah Negara Akan Ada Kelaparan Kenapa Karena Dia Tidak Punya Gandum Makanya Kalau Punya Gandum Orang Cina Dilebur Gandum Di Perpanjang Namanya Mi Dimakan Pakai Sumpit Pakai Mangkok Kecil Soalnya Kalau Dicawok Pakai Tangan Cepet Habis Orang Arab Makanannya Roti Terbuat Dari Gandum Kalau Di Embarko Sama Negara Yang Menghasilkan Gandum Maka Amerika Apakah Arab Akan Kehilangkan Gandum Amerika Tidak Punya Bawang Bawang Dari Bombay India Kalau Kemudian Di Embarko Sama Orang India Orang Amerika Tidak Lagi Merasakan Bawang Tapi Jangan Tanya Urusan Makanan Bagi Bangsa Indonesia Apapun Ada Bahkan Batang Pohon Pisang Bisa Dijingatkan Sayur Sama Orang Lombok Apa Yang Ada Kenapa Afrika Yang Daerahnya Begitu Luas Kekurangan Makanan Karena Binatangnya Belum Bisa Disingkirkan Oleh Orang Afrika Nanam Padi Dimakan Sama Burung Pipit Habis Karena Burung Pipit Afrika Jumlahnya Jutaan Akhirnya Diimpor Ke Indonesia Satu burung Harganya 10 juta Namanya Black Struth Orang Afrika Nanam Jagung Dimakan Sama Burung Betet Habis Karena Burung Betet Afrika Gede Seperti Mentok Namanya Burung Mak Nanam Pisang Habis Dimakan Munyet Karena Munyet Afrika Mampu Mampu Menghabiskan 10 Tandan Pisang Sekali Makan Karena Munyet Afrika Gedenya Sebesar Sapi Namanya Gorilla Nanam Ubi Habis Dimakan Babi Hutan Makanya Daripada Nanam Dimakan Binatang Akhirnya Binatangnya Dikejar Dan Dimakan Jadi Kalau Urusan Krisis Makan Indonesia Insya Allah Kalau Nanti Kemudian Pemerintah Membangkitkan Kembali Semangat Gogo Ranca Maka Daerah Dingin Akan Dapat Makanan Kembali Itu Indonesia Krisis Energi Indonesia Tidak Akan Pernah Krisis Ketika Berbicara Energi Angin Indonesia Punya Pesisir Terpanjang Di Dunia Angin Ada Di Setiap Pesisir Nusang Berbicara Tentang Energi Matahari Kita Punya Matahari Terpanjang Di Dunia Karena Satu Satu Negara Yang Punya Tiga Waktu Adalah Indonesia Kalau Berbicara Tentang Gas Bumi Kita Ini Pemilik Gas Bumi Terbanyak Di Dunia Karena Kita Adalah Lingkar Cincin A Api Bunung Berapi Disini Ada Rinjani Kalau Berbicara Energi Minyak Kita Punya Gudang Minyak Di Laut Nusantara Jadi Tiga Krisis Global Yang Akan Terjadi Akan Terjadi Di Semua Negara Tapi Indonesia Insyaallah Tidak Akan Terjadi Dengan Satu Sarat Jaga Kebersamaan Bang Bangsa Ziaroh Kemakam Sana Ziaroh Kemakam Sini Ceritakan Sejarah Masa Lalu Bangsa Besar Nusantara Akhirnya Orang Lombok Karena Ziaroh Ke Bali Mencintai Dailah Bali Akhirnya Orang Lombok Yang Berziarah Ke Surabaya Mencintai Surabaya Karena Disana Ada Makamnya Sunan Ampel Orang Orang Di Jawa Berziarah Ke Makam Makam Di Daerah Sumbawa Di Daerah Sini Di Daerah Lombok Akan Mencintai Daerah Lombok Cara Saling Mencintai Karena Berziarah Ke Makam Makam Para Leluhur Inilah Yang Akan Membangun Konsep Kupul Watton Minal Iman Makanya Tidak Ada Santri Menjadi Terroris Di Indonesia Jangan Pernah Membayangkan Ada Santri Nahdotil Ulama Menjadi Terroris Di Indonesia Makanya Jaminan Kelangsungan Bangsa Adalah Jaminan Kebersamaan Dan Yang Punya Mekanisme Keberjamaan Dari Semua Yang Ada Adalah Santri Dan Itu Ada Dalam Nahdotil Ulama Orang Mati Ngumpul Orang Lahir Ngumpul Solawatan Ngumpul Harlah Ngumpul Kuburan Ngumpul Semua Ngumpul Kalau Ini Terus Terjadi Dan Dipubuk Bangsa Ini Tidak Akan Pernah Pertah Sampai Kapanpun Dan Politik Pemecah Belah The Fight At Imprah Dulu Karena Santri Yang Mempersatukan Perbedaan Di Nisan Tarang Maka Jangan Salah Kalau Kemudian Berbicara Tentang Persatuan Santri Semakin Maju Dan Akhirnya Sekarang Santri Menjadi Pioner Baru Dulu Yang Di Olo Sekarang Sudah Mulai Diterima Dulu Santri Di Olo Sekarang Semuanya Sudah Mulai Nyuntuh Semoga Arwahnya Sama Saja Sebenarnya Dulu Santri Punya Ingkung Ayam Satu Di Olo Sekarang Mereka Sudah Mau Terima Tapi Ayam Dipotong Potong Dulu Tidak Mau Menerima Tumpeng Sekarang Terima Nasi Kodak Sama Saja Dulu Rukyah Apa Dulu Suwok Tidak Mau Sekarang Mau Ruk Rukyah Dulu Mengatakan Bahwa Alat Musik Dalam Sulawatan Adalah Binah Sekarang Mau Tapi Menggunakan Mulut Namanya Nasi Nasi Akhirnya Santri Hanya Selalu Tersenyum Karena Ada Orang Mengatakan Mari Kembali Kepada Quran Dan Sunnah Santri Dengan Tersenyum Menjawab Kamu Yang harus Kembali Karena Kamu Pernah Pergi Sementara Kami Tidak Pernah Kemana Mana Kami Masih Seperti Yang Dulu Kami Masih Seperti Yang Dulu Solawatan Masih Seperti Yang Dulu Pikir Masih Seperti Yang Dulu Kesadaran Ini Adalah Kesadaran Masa Depan Yang Akan Menjamin Apa Kelangsungan Hidup Berbangsa Dan Bernegara Agama Akan Aman Manusia Akan Aman Kalau Terjamin Keamanan Bangsa Dan Negara Urusan Bagaimana Membuat Umat Menjadi Baik Menjadi Urusan Biai Tapi Bagaimana Bangsa Menjadi Baik Negara Menjadi Baik Urusan Pemerintah Urusan Bupati Urusan Wakil Bupati Urusan Polisi Maka Bupati Polisi Berjihad Untuk Menjaga Keamanan Bangsa Kita Berjahat Berjihad Untuk Menjaga Agama Bangsa Dan Negara Dan Negara Inilah Yang disebut Pertemuan Yang Baik Antara Umar Sama Ula Ulamak Syukur Ulamaknya Jadi Umar Jadi Tidak Salah Kalau Orang Lombok Tengah Punya Harapan Ketua NU Menjadi Bupati Kedepan Itu Bukan Sesuatu Yang Mengada Ada Dan Dan NU Tidak Tidak Pernah Kemudian Apa Oh Ini Tidak Biasa NU Dari Dulu Menjaga Bang Bangsa Dan Menjaga Bangsa Hari Ini Dengan Undang Undang Karena Kemaslahatan Bisa Dikeluarkan Oleh Undang 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 Hanya Bisa Dibuat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Hanya Bisa Dimelakukan Oleh Orang Yang Punya Partai Poli Lewat Partai Politik Maka Kedudukan Malaya Timbul Wajib Maka Nakhdodil Ulama Tidak Pernah Alergi Dengan Partai Politik Tidak Pernah Alergi Dengan Pemerintah Tidak Pernah Alergi Dengan Polisi Karena Semua Itu Adalah Bagian Dari Alat Untuk Menjaga Keamanan Bangsa Dan Negara Manusia Yang Baik Dikatakan Oleh Kemudian Disempurnakan Apa Illalladzina Amanu Amilus Lihat Karena Kalau Tidak Akan Rodat Nahu Asfalah Syafilin Manusia Yang Baik Akan Terjaga Agama Yang Baik Akan Terjaga Kalau Sumpah Allah Terlaksana Watin Demi Buah Tim Simbol Nabi Nuh Wazaitun Simbol Nabi Isa Nabi Ibrahim Wazair Simbol Nabi Musa Simbol Nabi Muhammad Apa Wah Adal Baladil Amin Dan Demi Keamanan Ketentraman Bangsa Dan Negara Maka Jangan Mengaku Umat Rasulullah Kalau Gak Mampu Menjamin Keamanan Bangsa Dan Negara Amma Waktu Ini Baru Muka Jima Ini Saya Belum Belum Mulai Ngaji Ini Baru Muka Jima Harlah Ini Baru Muka Jima Dan Berapa Sekarang Saya Nikejar Pesawat Jadi NU Itu Disitu Makanya Disebut Nah Botil Ulama Agar Orang Yang Hidup Di Era Ulama Tidak Lupa Diri Karena Sekarang Begitu Banyak Orang Lupa Diri Hidup Di Zamannya Ulama Tapi Perasaan Hidup Di Zamannya Nah Nabi Akhirnya Banyak Yang Konslet Konslet Ini Karena Itu Iya Ini Era Nuklir Kembali Berkuda Dan Memah Dan Memah Nah Era Farmasi Kembali Minum Kencing Ini Jangan Mundurnya Terlalu Ini Era Ulama Tapi NU Karena Dikasih Nama Nah Tidak Pernah Lupa Kesadaran Sebagai Murid Nya Ulama Kita Ikut Kita Ikut Semuanya Ikut Kiai Kiai K Ash'ari Kiai Has'ari Itibak Sama Kiai As'ari Mondok Ditempat Kiai Soleh Mondok Ditempat Kiai Khalil Kiai Has'ari Mendapatkan Warisan Ilmu Dari Bapaknya Namanya Kiai As'ari Kiai As'ari Diwarisi Ilmu Oleh Gurunya Namanya Kiai Khairan Kiai Khairan Diwarisi Kiai Abdul Wahid Diwarisi Kiai Abdul Halim Diwarisi Kiai Jabar Diwarisi Kiai Abdul Rahman Lasam Diwarisi Sama Cokro Sunan Geseng Diwarisi Sama Sunan Kali Jaga Diwarisi Sunan Bunang Diwarisi Sunan Ampel Diwarisi Baprohim Asmoro Kondi Mendapat Warisan Ilmu Dari Sejumat Ilkubro Diwarisi Ilmu Sayyid Muhammad Diwarisi Ilmu Sayyid Ahmad Jalaluddin Diwarisi Ilmu Sayyid Abdul Malik Diwarisi Ilmu Sayyid Alami Diwarisi Ilmu Sayyid Ahmad Soki Merbat Dwarisi Ilmu Sayyid Ali Qasam Dwarisi Alwi Dwarisi Ir through Alamed Alwire Dwarisi Ir Abu Amed Dwarisi Ilmu Sayyid Isha Dwarisi Ilmu Sayyid Jakhor Mified Dwarisi Mu Alamed Pakir Al 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 warisi langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam, jadi kalau berbicara al-ulama para satul ambiya, kita adalah bagian dari murid para ulama pewaris para nabi yang lain, gak ada pewarisnya karena langsung Quran sun makanya ibarat listrik kita tidak punya, tapi kita nyambung dari kabel sana pakai trafo, kabel sana pakai trafo, masuk rumah pakai metran, untuk itu apa? menjamin agar tidak meletus tapi karena kadang kita lupa diri tahu kabel besar ada setronnya TV kita, kita tancapkan di kabel besar itu, bukannya dapat siaran malah TV ini, bledos kebakaran nah itu loh, maka hidup tanpa manhat, hidup tanpa manhat insyaallah, nahtadil ulama terjaga dan hari ini kita membuktikan pada dunia, cari apapun carilah ke N karena yang lalu dijaga yang depan akan diam ambil al muhafadu an al kodimis salih wal afgu bil jadidil aslah Arab tinggal tinggal fekeh kehilangan tasawuf dan kehilangan kalam Afrika tinggal tasawuf kehilangan fekeh kehilangan kalam Eropa tinggal kalam kehilangan fekeh kehilangan tasawuf yang masih utuh ada di Indonesia fekeh tasawuf kalam dan itu ada dalam nahtadil alamak maka jangan heran masa depan dunia akan datang ke Indonesia dan Indonesia adalah nahtadil alamak tokoh-tokoh tasawuf dunia sudah datang ke Habib Lufi tokoh-tokoh islam dunia sudah datang kiai-kiai sa'id akil si sirod semua sudah datang ke sini makanya alhamdulillah sekarang istirahat tidak ada yang datang karena takut korok korona nah ini libur libur sebentar gak apa-apa istirahat istirahat Mekah juga tidak boleh untuk haji karena semua akan mengakui kenapa dunia paling khawatir dengan Mekah semua sekarang tahu bahwa Mekah adalah tempat bertemunya orang seluruh dunia dunia makanya Mekah ini dicegah oleh Amerika dicegah oleh negara-negara yang lain agar jangan sampai ada orang bertemu di pusat itu kalau kena satu korona akan cepat penyebarannya ke seluruh dunia dunia ini simbol dunia tidak ada negara dengan pertemuan seluruh manusia terbesar dunia hanya ada di Kaabah di Bayitullah di inna awala bayitibu di alinna zilallad ibi bakkata mubarakah wahudallil a' amin kita punya segalanya fa insyaallah bangsa ini akan aman fa insyaallah bangsa ini akan selamat dengan satu catatan nahdlatil ulama selalu menjadi gardat terdepan menjaga bangsa dan negara al-fatihah al-fatihah ya Allah ya Allah al-fatihah 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 amin amin saya pesen sebelum saya akhiri ibu-ibu terutama jangan lupa bacakan fatihah anaknya satu kali satu anak 41 kali fatihah tiap malam kalau punya anak 10 berarti 10 kali fatihah kali 40 sah satu ini tugasnya ibu bukan tugasnya bapak ya karena ibu juanya lebih manjur daripada bapak karena bapak nitip anak cuma 5 menit ibu ngandung anak 9 bulan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh lo wasalli alam krim amal ba'du saya sekretaris LTNU ICNU Kabupaten Lungu Tengah Ahmad Fahru Rozi ingin mengajak kepada seluruh pengurus MWC Banom lembaga NU yang ada di Kabupaten Lungu Tengah untuk sama-sama mengikuti kegiatan workshop Madrasah Literasi Digital NU atau yang disingkat dengan Mari di NU untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan kita di bidang digital berkait dengan bagaimana mengembangkan dakwah syiar Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Kabupaten Lungu Tengah untuk nanti pasca kegiatan ini akan kita adakan lomba film pendek yang tujuannya untuk mendokumentasikan sejarah perjuangan para tuan guru kita khususnya di Lungu Tengah agar bagaimana perjuangan-perjuangan tersebut memberi semangat tentunya dalam mengembang melanjutkan misi dakwah para tuan guru kita para alim ulama kita dalam menebarkan ajaran Islam yang rahmatan lilalamin di pulau-lombok umumnya dan khususnya di Gumi atas Tuhu Tersnah demikian mungkin yang dapat kami sampaikan atas nama pengurus lembaga ta'alifun nasyar PCNU Kabupaten Lungu Tengah mengucapkan Wallahul-Mu'afiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hidau wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ketua Helbi Ma'arif Nanda Dulu Ulama Kabupaten Lombok Tengah ingin mengajak kepada kita semua terutama para guru para pimpinan lembaga membangun kebersamaan menyatukan niat langkah kita mengajak kepada Bapak Ibu sahabat-sahabat kepala madrasah pimpinan pondok ketua yayasan mari kita bersama-sama menghidupkan menggerakkan lembaga kita melalui Helbi Ma'arif inilah yang dapat saya sampaikan dan terima kasih Wallahul-Mu'afiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati